Bagaimana cara kita memandangnya agar kita tidak disebut musrik dan diterima di kalangan masyarakat sebagai pecinta budaya daerah? Ini pertanyaannya umum Kalau mau nanya ke saya masalah hukum pikih sebutkan secara spesifik satu contoh kasus Karena kalau cerita masalah budaya maka saya pecinta budaya Peci ini agama atau budaya? Budaya Mana ada hadis nabi sohabat tabi-tabi ini imam syafi'i pakai peci? Ini budaya Saya pakai budaya ini sekarang Maka kemana-mana saya mau menunjukkan budaya Ketika di Maroko pun waktu sidang S3 saya pakai Saya mau menunjukkan saya orang Indonesia Saya pakai batik Batik itu budaya? Budaya Apakah salah saya pakai peci dan batik? Tidak Ada juga orang mengatakan Jangan pakai batik gambar burung Tidak boleh dibawa sholat Kenapa? Karena dalam burung itu ada tai Itu bagaimana ceritanya? Saya yang bodoh apa dia yang pintar? Selama budaya itu tidak mengandung unsur kemusyrikan Merusak akidah Maka ada syarat dan ketentuan berlaku Wala'ana abidum ma'abatum Wala'antum abiduna ma'abudlakum dinukum Wali adit Karpet ini agama atau budaya? Budaya Karpet ini budaya Masjid Nabawi yang asli tidak ada karpetnya Ini berapa kali budaya? Ini lagi membuat bunga-bunga Ini budaya semua nih Bunganya mati lagi Oleh sebab itu maka Bahkan masjid kita pun banyak budaya Ini bangunan melengkung di tengah Tiang melengkung di tengah disebut dengan kubah Kubah itu budaya dari Bizantium Romawi Makanya bangunan-bangunan Romawi Coba tengok gereja-gereja ortodok di Moskow Pakai kubah Orang yang tidak ngerti dia tengok Loh kok ada masjid di Moskow? Padahal itu katedral Bangunan itu adalah budaya Eropa Budaya Bizantium Budaya Romawi kuno Diambil Maka tidak jadi masalah Karena tidak terkait dengan aki Akidah Begitu juga dengan tiang menara masjid Itu bukan agama Itu budaya Karena dulu di Mesir ada namanya Tiang tinggi tempat api di tepi laut Supaya para nelayan Kalau tengah malam Jangan sampai kapalnya Nabrak ke Pantai Maka disebutlah tempat itu Mercusuar Sehingga di tengah malam dia melihat Waktu itu belum ada JPRS Maka dia lihat Oh kita sudah dekat di tepi pantai Maka layar mesti di Arahkan ke melawan angin Supaya kapal tidak laju Supaya tidak kencang Lalu kemudian ketika orang Islam melihat ada menara tinggi Apinya dibuang Muazzinnya naik ke atas Allahuakbar Sekarang muazzinnya di bawah Mikrofonnya ke atas Sun sistemnya di atas Sekarang tidak ada lagi kabel Wireless Ini semuanya budaya Selama budaya itu tidak merusak akidah Maka Bob Boleh Yang tidak boleh itu budaya celana pendek Kenapa? Karena melanggar syarihan Islam Nampak pangkal paha dan lutut Tidak sah sholat Selama budaya Tidak melanggar akidah Maka dia boleh dilaksanakan Budaya itu apa Pak Ustadz? Hasil cipta karya karsa manusia Yang tidak ada wahyu di dalamnya Terima kasih telah menonton!